Hai semua, Assalamualaikum Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat Hari ini saya akan berbagi resep dorayaki Cara membuatnya juga sangat simple Jadi langsung aja yuk kita lihat videonya Pertama, pecahkan 2 butir telur Tambahkan 4 sendok makan gula pasir 1 sendok makan madu Dan 1 sendok teh pasta vanila Aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata Dan gulanya larut Kemudian tambahkan 9 sendok makan tepung terigu serba guna Dan 1 sendok teh baking powder Kita ayak dulu agar tidak ada adonan yang bergerindir Dan agar hasil dorayaki kita mulus Aduk sampai semua tercampur rata Dan menjadi adonan yang halus Terakhir tambahkan 2 sendok makan susu UHT Tetapi jika tidak ada Boleh ditambahkan air putih biasa ya teman-teman Kemudian aduk sampai semua bahan tercampur rata Dan tutup mangkuk dan biarkan selama kurang lebih 15 menit Setelah 15 menit Kita buka dan akan timbul gelembung-gelembung kecil seperti ini teman-teman Tandanya adonan sudah siap untuk kita panggang Gunakan api kecil dan masukkan adonan setelah wajan benar-benar panas ya teman-teman Kita balik setelah muncul gelembung-gelembung kecil seperti ini Kita tunggu sekitar kurang lebih 3 menit Kemudian kita angkat Lakukan sampai adonan habis ya teman-teman Kemudian isi dengan Isian sesuai selera bisa dengan sele kacang Kacang coklat ataupun coklat Nah dorayaki kita sudah jadi teman-teman Bagaimana mudah bukan cara membuatnya Silahkan mencoba ya Saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video saya Jika teman-teman suka jangan lupa like subscribe dan komen Sampai jumpa di video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video saya selanjutnya 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 Sampai jumpa di video saya selanjutnya